selamat menikmati selamat menikmati dengan aneka ragam yang membuat makanannya jadi sehat nah ini ada para pembelinya ini untuk cara pembuatannya pun cukup sederhana pada gang ini tergolong masih langka jarang sekali ada yang bisa melakukan seperti ini kalau tidak para ahli-ahli yang di bidang makanan karena belajarnya cukup mengambil ilmunya ini cukup jauh ini berlayar sampai ke pulau Jawa walaupun orangnya tinggalnya di daerah sekitar sini lihatlah cara pembuatannya ini cukup mengagumkan seringkas, tepat, dan cepat dengan bahan-bahan yang luar biasa itu ada agar-agar juga namanya ada candil ada juga namanya pola pisang ada juga namanya apa ini es buah es buahnya ini segar sekali kalau dilihat es buahnya cukup segar kemudian ada candil bubur candil pisang, santan ini santan dengan santan perasan asli tidak banyak dicampur dengan air kelapa yang masih segar nah ini lihat kita lihat ini kentalan santannya pun masih Allah luar biasa ini juga pola pisang pisangnya kemudian ini ada cendol cendol namanya cendol lengkong agar-agar dua warna dan ini jagung es jagung ini juga ada roti pulut ini apa lagi ini ada namanya kacang hijau wah subhanallah sungguh untuk menu bukaan yang luar biasa bagi para penggemar es kolak jagung nanti kita mas silakan datang dan nikmati buka puasa yang enak ini di kolak jagung bismillah kolak jagung mantap bagi kawan-kawan yang bisa tidak jauh berada di tempat ini silakan singgah di tempat ini ini dengan bahan-bahan yang alami semua dapat menyehatkan stamina agar tubuh terus sehat konsumsilah makanan-makanan yang sehat ini juga es buahnya lihat ini segar sekali es buahnya luar biasa ini pada pengusahaannya ini luar biasa pengelolaannya mereka cukup sabar menjalani usaha ini walaupun di masa-masa pandemi corona COVID-19 tapi mereka bertawakal selalu untuk menjalankan usaha ini agar usaha ini bisa menjadi napkah bagi mereka maka mari kita doakan juga mereka pengusaha-pengusaha kecil ini agar mereka terus bisa berkarya memberikan napkah untuk istri dan anak-anaknya dalam kondisi wabah yang melanda Indonesia untuk itu mari kita sama-sama berdoa semoga wabah ini segera terangkat dari bumi Indonesia dan kita kembali lagi seperti semula demikian mungkin semua ini yang bisa saya sampaikan sekian dan terima kasih